Seorang mantan kepala desa atau KADES di Provinsi Banten nekat korupsi dana desa. Tak tanggung-tanggung uang yang dikorupsi oleh mantan KADES tersebut mencapai 925 juta rupiah. Ternyata uang itu bersumber dari proyek fiktif yang dikerjakannya. Setelah berhasil mendapat uang 925 juta rupiah itu, mantan KADES di Banten ini menggunakannya untuk menikahi istri kelima. Uang itu juga digunakannya untuk berfoya-foya di klub malam. Ia adalah Aklani, mantan kepala desa Lontar, kecamatan Tirta Yasa, Kabupaten Serang, Banten. Aklani terpilih menjadi KADES Lontar pada pil KADES serentak Kabupaten Serang tahun 2015 dengan masa jabatan 2015 hingga 2021. Pada tahun 2020, ia membuat proyek fiktif yang mana uang tersebut untuk memperkaya dirinya. Perbuatan Aklani pun akhirnya terungkap setelah dilakukan pemeriksaan. Ia langsung ditahan karena diduga korupsi dana desa. Mengutip posbelitung.com, mantan KADES Lontar tersebut menggunakan duit hasil korupsi dana desa tahun anggaran 2020 berfoya-foya di tempat hiburan malam dan menikah lagi. Padahal dirinya sudah memiliki 4 istri dan 20 anak. Uang korupsi itu juga ia gunakan untuk menafkahi anggota keluarganya. Jaksa penuntut umum atau JPU pun mendakwa Aklani. Jaksa Subardi menyebut pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif yakni pekerjaan rabat beton di RT03, RW04, dan RT19, RW05, Desa Lontar senilai masing-masing 71.350.000 rupiah dan 213.372.000 rupiah. Kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa kegiatan pelatihan servis handphone fiktif dengan anggaran senilai 43.673.000 rupiah. Selain itu, kegiatan penyelenggara desa siaga COVID-19 pada tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai 50 juta rupiah. Tak hanya kegiatan fiktif, honor atau gaji, staff desa, dan tunjangan anggota BPD senilai 27.900.000 rupiah juga tidak dibayarkan. Dalam dakwan itu, Aklani ternyata juga tidak menyetorkan pajak kekas negara senilai 8.662.454 rupiah. Bahkan, sisa saldo kas desa pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp462.884.503 rupiah diambil oleh terdakwa di tahun 2020. Aklani didakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo, pasal 18 undang-undang tentang pemberantasan tidak pidana korupsi jungto, pasal ke-55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmas Infos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.